Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih bagi kalian yang sudah klik di video ini Halo guys, gimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja ya Nah guys, di video kali ini saya akan menjawab dan menunjukkan Karena banyak banget yang request di beberapa kolom komentar di video gue Untuk kembali menunjukkan bagaimana sih cara masuk FIP TikTok Dengan cara setting pada menu TikTok Untuk meninjau akun TikTok kita yang tidak ada penonton sama sekali di video kita Nah guys, sebenarnya cara ini terbukti banget setelah saya melakukan ini Di hari selanjutnya saya upload video Video saya langsung masuk FIP dan direkomendasikan oleh pihak TikTok Penasaran dengan videonya? Sebelum itu seperti biasa Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa juga untuk dinyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa mendapatkan notifikasi terbaru di channel ini Dan jangan lupa juga untuk simak video ini sampai selesai Agar kalian paham dan mengerti Dan tak perlu lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya Nah, untuk langkah pertama disini kita masuk ke dalam aplikasi TikTok Nah guys, ini adalah tampilan beranda TikTok Yang dimana video-video dari para kreator Untuk direkomendasikan oleh para penonton atau pengguna dari aplikasi ini Melalui beranda TikTok ya guys Dalam istilah video kita masuk FIP Untuk langkah selanjutnya disini kita klik pada profil saya Nah guys, ini adalah akun TikTok saya Dan disini saya memiliki 200 ribu lebih followers Dan mendapatkan 1,5 juta likes ya guys Dan disini ada banyak banget video gue yang masuk FIP Hingga viewersnya ratusan ribu dan puluhan juta ya guys Dan ini terbukti banget sih Nah guys, untuk cara ini rekomendasi banget gue bagi kalian yang susah banget Masuk FIP Dan bahkan tidak direkomendasikan oleh pihak TikTok Kepada para penonton Sehingga viewers TikTok kalian sampai di situ-situ saja Dan pastikan kalian jangan skip video ini Untuk caranya Pertama kalian screenshot dulu Akun TikTok kalian seperti ini ya guys Kalian screenshot Nah kalau sudah Setelah itu kalian screenshot Video TikTok kalian yang sedikit like-nya ya guys Kalian cari Nah kalau sudah menemukan Kalian screenshot videonya Nah kalau sudah Kalian klik kembali Kemudian kalian screenshot Tampilan dari video kalian yang sedikit viewersnya ya guys Kalian cari yang sedikit viewersnya Kemudian kalian screenshot Nah kalau sudah Untuk langkah selanjutnya yang kalian lakukan Kalian klik pada titik 3 di bagian atas Setelah muncul fitur-fitur Dari menu pengaturan TikTok Kemudian kalian scroll ke bawah Sampai kalian ditemukan tampilan dari fitur Pusat bantuan Pusat bantuan Kalian klik Nah guys kemudian Kalian klik pada pencarian Kemudian kalian ketik video Kemudian kita cari Kalau muncul seperti ini Kalian kembali dulu Kemudian kalian masukkan kembali Video Kita cari Dan otomatis muncul tampilan seperti ini ya guys Kemudian kalian scroll ke bawah Nah guys dari video ini Disini kita bisa meninjau masalah yang terjadi Pada video dan akun TikTok kalian Yang susah masuk FIP Disini kita bisa melihat Video saya tidak ada yang menonton Disini kita bisa melakukan peninjauan Atas video kita yang tidak pernah direkomendasikan oleh pihak TikTok Seperti mengenai daftar putar kreator Mengedit, memposting, dan menghapus Dan sampai kalian ditemukan tampilan seperti ini Kemudian kalian klik pada laporkan masalah Setelah itu kalian klik pada saran Kemudian kita dimunculkan apakah masalah anda teratasi Kalian klik pada tidak Kemudian kalian klik pada masih ada masalah Setelah itu kalian klik pada icon gallery Kemudian kalian klik pada file Setelah itu kalian masukkan hasil screenshot kalian tadi Kalian klik Dan otomatis muncul seperti ini Kemudian kalian masukkan lagi Dengan cara klik Kemudian masuk ke file Kalian masukkan lagi hasil screenshot tadi Kemudian kalian masukkan lagi Kalian klik pada file Kalian masukkan lagi screenshotnya Nah kalau sudah Langkah selanjutnya kalian klik pada Memberikan sebanyak mungkin detail Kalian masukkan lagi Kalian masukkan dan rangkaikan kalimat-kalimat positif Agar peninjauan kalian cepat diproses oleh pihak tiktok ya guys Contohnya seperti ini Kalian juga bisa mengikuti juga seperti kalimat gue ya guys Disini saya percepatkan saja Karena memakan waktu ya guys Disini kalian jeda saja Untuk kata-kata yang gue tulis ini Dan nanti kalian bisa kembali lagi Untuk melakukan Cara selanjutnya Kalau nanti saya bilang jeda Kalian jeda ya guys Untuk mempermudahkan Kalian mengikuti kalimat Seperti di video Kalian klik jeda Kalian jeda Tulisannya kalian lanjutin Kalian jeda Dan kemudian kalian masukkan Untuk akhirnya Terima kasih banyak Nah setelah kalian tulis sampai selesai Kemudian kalian salin semua Semua kalimat yang kalian ketik tadi Kalian salin semua Agar nanti Kalau fiturnya ini error Kalian bisa memasukkannya Dilaporkan masalah saja ya guys Seperti gambar ini Sama saja kok Untuk langkah-langkahnya Kalian cukup masuk Kemudian kalian klik saran Setelah itu kalian tempelkan semua Kalimat yang kalian salin tadi Dan jangan lupa juga untuk memasukkan Foto-foto yang seperti Saya tunjukkan ini ya guys Kemudian kalian klik kirim Nah otomatis hasil peninjauan kalian Muncul seperti ini guys Kalian juga bisa memasukkan lagi Dan sampaikan umpan balik anda kepada kami Dan disini juga ada banyak banget Hasil dari bukti peninjauan saya ya guys Sampai kalian dinotif dan direspon oleh pihak tiktok Seperti ini Dan kemudian kita klik kembali Nah setelah peninjauan dan permohonan Kalian diproses dan direspon Otomatis pihak tiktok atau algoritma tiktok Dari sistem tiktok Itu akan memperbaiki Analitik dan CTR Pada video-video kalian Yang mungkin akan direkomendasikan Melalui beranda tiktok Dan sampai disini saja untuk tutorial Cara untuk meninjau dan setting Agar video dan akun tiktok kita masuk FIP dan direkomendasikan Oleh pihak tiktok Ke para penonton Seperti biasa Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa di subscribe Like, comment, dan share Ke teman-teman kalian ya Dan jangan lupa juga Untuk menonton tutorial Seputar tiktok lainnya Di channel ini Jangan lupa makan Dan jaga kesehatan Sekian dan terima kasih Thank you for watching And see you next time Sampai jumpa